Intro Itu harusnya gak sih Iya, 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 iya Kalau ini bukan Indiana Jones, Indiana Jones Halo Damo Damo Halo, halo Jumpa lagi di channel Hello Damo Saya Deddy Dan saya Mommy Kami akan ajak para Damo Damo semua Untuk ikut jalan-jalan virtual Ketempat-tempat seru bareng keluarga kami Jadi, ikuti terus perjalanan kami ya Let's go Damo Damo Good morning Episode kali ini Deddy mau main ATV Sama teman-teman kantor Deddy Dalam rangka Annual Employee Gathering Aduh, Deddy lagi, Deddy lagi Kapan di giliran Mommy yang liburan? Anyway, seru banget loh main ATV-nya Yuk ikutin terus sampai selesai ya Sekarang coba kita tanya ko Andri dulu yuk Apa aja nih yang perlu disiapin Halo Terus Good Nah, jangan lupa harus fit ya Supaya aman dan lancar sampai selesai Nah, harga untuk satu ATV ini untuk tandem dua orang yaitu 500 ribu Fasilitas yang didapetin nanti ada helm Boots, ada guide Dan guide-nya ini akan mengawal selama perjalanan ya Jadi, kalau misal ada butuh bantuan apa-apa Akan ada guide yang bisa bantu Lalu, dapat air mineral di pit stop nanti Ada locker juga untuk simpen barang-barang kita Shower untuk bilas nanti Dan ada asuransi juga Harga tersebut tidak termasuk penjemputan dan pengantaran ya Jadi, langsung ketemu di basecam Raka ATV Dan juga tidak termasuk dengan lunch ya Nah, ini sebelum pakai boots-nya Dikasih plastik dulu untuk di kaki Mungkin biar nggak lengket-lengket gitu kali ya Di dalam boots-nya Karena kan dia kena air-air dan lumpur yang nyiprat-nyiprat Masuk ke dalam boots gitu tuh Jadi, mungkin akan lengket Untuk provider ATV-nya Damo pakai dari Raka ATV Raka ATV ini ada di Jalan Raya Singapadu Nomor 10, Kabupaten Gianyar Gali Wih, ini om gemoy udah semangat banget nih Mau main ATV Udah nggak sabar kayaknya Goyang dulu, mang ATV ini cara ngegasnya Pakai tuas yang di jempol kanan itu ya Terus, untuk remnya sama aja kayak motor metik itulah Yang kiri untuk rem roda belakang Terus yang kanan untuk rem roda depan Durasi main ATV-nya sekitar 1,5 jam Sampai 2 jam ya damo-damo Track yang akan dilalui Ada sawah, goa, kubangan, air terjun Hingga suasana pedesaan Harus siap-siap basah ya emang Ini sekarang masih lewatin Jalan Raya dulu ya Karena base camera ATV ini ada di pinggir Jalan Raya Setelah ini, damo akan masuk lewat rumah-rumah warga sekitar Baru deh tembus ke arena ATV-nya Kalau menurut damo Main ATV gini cocoknya untuk yang group activity gitu ya Rombongan-rombongan banyak Kalau berdua doang kok kayak sepi rasanya deh Tapi tetep bisa loh Sewa sedikit 1-2 unit gitu bisa ya Gak ada yang minimal group harus berapa orang Kayak gitu tuh gak ada Nah, kemarin group damo ada 56 orang Seru deh jadinya beramaian gitu Cuman emang menurut damo Minusnya jadi agak kayak banyak berhenti-berhenti gitu loh Dan karena ngantri dan gantian kan Sedangkan daddy ini maunya gaspol terus Nah, ini daddy naruh gopronya emang agak rendah ya Gak yang eye level gitu loh Karena biar keliatan sensasi menerjang air Dan menghempas tanaman-tanaman Wah, aduh gitu lah Nah, oke sekarang damo mulai memasuki arena ATV-nya Ikutin terus yuk Emang udah jaraknya rada jauh-jauh ya Aduh, segernya ijo-ijo gini di mata Hawanya pun sejuk banget Sekarang damo mau lewatin area sawah dulu ya Tuh kan, tuh kan Daddy maunya gaspol terus Setelah ini damo akan masuk ke arena yang lebih seru lagi Tonton terus ya Sebenernya di kanan kiri situ Ada banyak arena-arena punya operator ATV lain Dan seru-seru juga loh Kayaknya kalau damo lihat Jadi bisa juga ya Damo-damo riset dulu Explore dulu Mana yang kira-kira provider ATV paling menarik tuh Macet lagi, macet lagi Gara-gara si Adi berhenti Abang, abang, abang Gara-gara si Adi berhenti 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!